Dan saya tidak ada perasaan gengsi karena menurut saya apapun pekerjaan yang saya lakukan selama ini halal buat saya itu akan menjadi berkat tersendiri. Jadi saya tidak ada rasa gengsi sedikitpun baik dengan saudara, dengan teman, sahabat atau dengan orang-orang yang mengenal saya sebelumnya. Terima kasih. Pak, numpangkan dulu ya. Nama saya Marvin Juan Mete Kuhi, usia 33 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai pengantar makanan online. Dulu saya bekerja sebagai seorang pelaku event organizer. Saya melakukan pekerjaan itu sudah dari tahun 2013, jadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Kami memiliki kantor dan kami memiliki sejumlah proyek-proyek yang cukup besar yang ditangani. Namun ketika pertama kali virus corona itu terdengar di China, saya sebagai individu dan rekan-rekan sudah mulai merasakan dampaknya. Dan disitulah saya berpikir bahwa saya harus melakukan sebuah perubahan. Ada hal-hal yang harus saya lakukan demi untuk saya memiliki pendapatan yang tetap ada. Sehingga pada saat itu baik sahabat dekat, baik kakak kandung saya sendiri pun menyarankan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan yaitu bergabung untuk sebagai ojek online. Setelah saya bergabung, saya merasakan satu hal yang menurut saya unik. Saya pertama penasaran, seperti apa sih rasanya menjadi kurir tapi dengan sepeda. Kedua, menurut saya selain ramah lingkungan, sepeda ini untuk maintenance-nya mudah sekali. Jadi dicuci tanpa harus ada biaya-biaya tambahan lainnya seperti bensin dan lain-lain. Radius pengantarannya pun adalah radius pengantaran yang masih terjangkau dengan sepeda. Sehingga pelanggan tidak merasa makanannya lama atau makanannya kelamaan. Kalau untuk rasa gengsi, awal saya bergabung saya berniat bahwa saya harus mencari pekerjaan karena pekerjaan itu yang akan memberikan saya uang. Saya bisa menjalani kehidupan, saya bisa melanjutkan hiduplah dengan tidak lagi pikiran ini itu dan segala macam. Dan saya tidak ada perasaan gengsi karena menurut saya apapun pekerjaan yang saya lakukan selama ini halal, buat saya itu akan menjadi berkat tersendiri. Jadi saya tidak ada rasa gengsi sedikitpun, baik dengan saudara, dengan teman, sahabat, atau dengan orang-orang yang mengenal saya sebelumnya. Dukanya sendiri menurut saya ketika situasinya sedang hujan. Tapi dengan tekat, saya tetap mengantarkan. Saya terobos dengan jas hujan, secepat-cepatnya untuk bisa mengantarkan makanan ini kepada pelanggan, supaya makanannya tidak keburu dingin. Kalau misalnya saya pesan makanan sama Malfin cukup sering ya, karena memang beliau kan cakupan areanya dekat dengan kantor saya. Jadi mungkin memudahkan beliau untuk mengambil orderan saya. Terima kasih ya, mas ya. Untuk pendapatan, setelah pandemi ini apa yang saya lakukan, saya merasa bahwa pekerjaan mengantar makanan dengan sepeda ini cukup menolong saya. Bagi saya bekerja itu sebuah keharusan. Jadi setelah apa yang kita lakukan itu halal, kita nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan berani berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.